Optimalkan kesehatan saluran cerna Halo MediFriend, perkenalkan saya Maya dari PT Medion Farma Jaya. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk belajar bagaimana mengoptimalkan kesehatan saluran cerna pada ayam. Usus merupakan organ yang penting karena memiliki peran untuk menghasilkan enzim dan hormon pencernaan, menjaga kesimbangan mikroflora usus, dan status kekebalan. Penyebab gangguan pada saluran cerna ada dua faktor, yaitu Faktor infeksius meliputi bakteri, protozoa, virus, cacing. Faktor non-infeksius antara lain, stres, dapat mengakibatkan gangguan struktur dan fungsi saluran cerna. Pakan Gangguan pada saluran cerna dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi mikotoksin atau adanya zat antinutrisi pada pakan. Kualitas liter Liter lembab akibat kepadatan populasi. Dampak gangguan pada saluran cerna antara lain, gejala klinis, ayam tampak kurus, Dan, bobot tidak tercapai. Patologi anatomi Peradangan pada usus atau kolibasilosis Pendarahan pada usus atau koksidiosis Jumlah bakteri jahat lebih banyak versus bakteri baik Jika jumlah bakteri patogen lebih banyak dibandingkan bakteri asam laktat, maka usus akan mengalami infeksi. Berdasarkan permentan nomor 14 tahun 2017, maka mulai 1 Januari 2018, penggunaan AGP tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif solusi sebagai pengganti AGP. Apa saja alternatif growth promoter? Asam organik Fitogenik Antimikroba peptida Hyperimmune Enzim Prebiotik Prebiotik Dan lain-lain Apa itu natural growth promoter atau NGP? NGP merupakan bahan tambahan alami untuk membantu pertumbuhan hewan. Mengapa harus NGP? Memiliki kemampuan antimikroba Meningkatkan penyerapan nutrisi Mendukung keseimbangan mikroflora Tidak menimbulkan residu Optigreen Optigreen Adalah produk herbal yang mengandung pengganti AGP dan koksidiosat Untuk meningkatkan performa dan mencegah koksidiosis Mengandung ekstrak original vulgar dan endrographis peniculata yang efektif Sebagai antibakteri dan anti-protozoa Serta lebih aman karena tidak menimbulkan resistensi maupun residu Mekanisme kerja Optigreen sebagai antibakteri Optigreen membunuh bakteri dengan membuat lubang pada dinding sel bakteri Sehingga bakteri mati Mekanisme kerja Optigreen sebagai anti-protozoa Optigreen dapat melapisi dinding usus Sehingga memblok sporozoid yang akan masuk ke dinding usus Dan menghambat multiplikasinya di dalam sel Optigreen Mampu menjaga keseimbangan bakteri usus Dan melindungi usus dari koksidiosis Dengan menurunkan jumlah ookista pada fesis Optigreen Mampu menjaga kesehatan Sehingga dapat menekan kematian atau mortalitas Fit intake, bobot badan, dan FCR Lebih optimal dengan menggunakan Optigreen Optigreen Mampu mengoptimalkan produksi telur Optigreen Optimalkan kesehatan saluran pencernaan Alternatif AGP lainnya Asortin Mengandung exidifier yang bekerja dengan 3 cara Masuk ke dinding sel bakteri Asam organik yang belum terurai Masuk ke dalam sel bakteri Kemudian terurai Dan menyebabkan Kondisi pH sel bakteri asam Sehingga bakteri mati Di luar dinding sel bakteri Asam organik dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen Sehingga bakteri asam laktat dapat berkembang lebih optimal Dan usus kembali normal Meningkatkan kerja enzim pencernaan Asam organik bekerja dengan cara meningkatkan kerja enzim pencernaan Sehingga nutrisi lebih mudah dicerna dan diserap dengan baik oleh saluran cerna Hasil trial asortin pada broiler Pemberian asortin terbukti efektif Meningkatkan efisiensi pakan dibandingkan kelompok lainnya Jumlah mikroba Pemberian asortin terbukti efektif Menurunkan jumlah bakteri patogen atau bakteri jahat Dan meningkatkan jumlah bakteri asam laktat Atau bakteri menguntungkan dibandingkan kelompok lainnya Asortin Saluran cerna sehat Produksi optimal Untuk mendapatkan performa yang optimal Diperlukan manajemen pemeliharaan yang baik Dan didukung dengan pemberian produk Yang dapat membantu kesehatan saluran cerna Informasi lebih lanjut Kunjungi website www.medionpharma.co.id Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya